Halo Nafis, Halo Nafis, Halo Halo apa kabar, Baik dirimu apa kabar, Baik baik Alhamdulillah sehat sehat, Nah Nafis di Jepang tinggal di kota apa sih, di Tokyo nih kebetulan di pusatnya, oke dan udah berapa tahun stay di Jepang, sekarang aku jalan ke 5 tahun, udah jalan 5 tahun ya, memang setiap tahun balik ke Indonesia atau gimana biasanya, Setiap tahun, tapi tahun terakhir balik ke Indonesia, terus harusnya tahun ini juga balik, cuman kayaknya jadi nggak bisa karena ada corona ini, oh tadinya tahun ini mau balik padahal ya, iya kayaknya tadinya pertengahan tahun atau akhir tahun mau balik, tapi kayaknya karena ada corona kayak gini, jadi mungkin ditunda dulu kali ya rencananya, iya bener-bener, oke jadi sore hari ini, aku bakal cerita-cerita sama Nafis juga ya, buat gimana sih di Jepang tuh sekarang keadaannya kayak gimana, Nah mungkin gue udah ceritain dulu di Jepang tuh gimana, apakah ada lockdown, atau kalau di Jakarta PSBB, kalau di Jepang sendiri gitu. Jadi emang baru, kapan ya, dua minggu kemarin, akhirnya pemerintah Jepang itu kan mengumumkan adanya darurat nasional, pertama aku pas pertama kali denger agak panik karena di grup-grup country juga pada bilangnya lockdown gitu, cuman ternyata pas definisi lockdown di Jepang sama definisi lockdown di luar negeri tuh berbeda gitu, apabila misalkan kalau di Itali kan, kalau nggak salah misalkan keluar tuh di denda juga gitu kan, Nah kalau di luar Jepang itu nggak di denda, jadi sebenarnya bukan lockdown, tapi lebih kayak menghimbau untuk semua orang tidak pergi ke rumah, hampir samalah kayak di Indonesia, paling ada misalkan kayak supermarket, atau restoran gitu-gitu, waktu tutupnya dipercepat, walaupun cuman kayak dipercepat cuman satu jam doang gitu, tapi nggak setetak di negara lain gitu sih. Berarti di Jepang nggak sampai ada denda-dendaan ya, kalau misalkan ada yang keluar? Nggak, nggak sampai, tadinya pas aku pertama kali denger juga, waduh gimana nih mesti belanja bulanan banyak banget kan, eh ternyata nggak juga, jadi sekarang walaupun aku di rumah terus cuman seminggu sekali masih bisa untuk beli belanjaan mingguan gitu. Oke, berarti di sana statusnya itu darurat nasional ya disebutnya ya? Iya, darurat nasional. Oke, kalau di Jepang sendiri gimana sih situasi untuk penanganan penyebarannya virus corona, jadi mungkin selain darurat nasional, ya orang-orang masih beberapa, berarti tadi toko ada yang tutup ya? Iya. Toko ada yang tutup, cuman untuk grocery stores itu masih buka berarti ya? Iya, jadi penanganannya untuk rumah sakit, terus emergency call gitu lumayan bagus, kayak misalkan kayak dokter gigi atau dokter kulit gitu pun, kalau kita mau ke sana ditanyain dulu demam apa nggak, karena kalau demam dokternya bakal yang ke tempat kita atau nggak kita dipanggilin ambulans atau gimana gitu. Nah, terus untuk hal lainnya misalkan yang aneh itu sebenarnya di sini tempat hiburan masih buka, misalkan kayak pacinko atau klub gitu masih buka. Nah, tapi baru kemarin akhirnya government nge-request ke tempat-tempat itu sepede ditutup aja gitu. Karena tuh juga lagi keadaan kayak gini siapa sih yang mau ke pacinko sebenarnya kan kayak gitu kan? Iya. Jadi sekarang akhirnya lagi proses, tapi banyak emas ya, banyak yang nolak juga sebenarnya. Nah, dari government-nya sendiri sih sebenarnya bagus penanganannya, kayak rumah sakitnya juga siap, jadi kayak di setiap rumah sakit itu ada hotline-nya kayak kalau ada gejala, telepon kemana-telepon kemana gitu, lumayan siap. Tapi, maksudnya selalu ditutup saya di sini penduduknya lumayan bandel gitu. Oke, oke. Bandelnya itu dalam arti, misalkan aku lihat teman-teman aku di Jakarta kan sekarang masih ada taat itu, maksudnya pada tertib semua kan, kayak pada di rumah, kayak nggak keluar-keluar sama sekali gitu. Sedangkan kalau orang Jepang di sini mereka masih keluar-keluar, kayak bahkan di sebelah rumahku ini ada taman, kalau aku lewat tamannya itu, itu masih ibu-ibu masih pada nongkrong-nongkrong di situ sama anak-anaknya gitu. Jadi kayak kehidupan sehari-hari tetap berjalan sama sekali gitu. Oke, kalau di sana tuh ada yang patroli gitu nggak? Kayak untuk misalkan kalau ngeliat ada kerumunan orang-orang mungkin akan disuruh pulang atau gimana? Nggak sih, itu nggak sama sekali. Kalau di India gitu kan pada dipukulin, kalau di Jepang nggak ada. Oh nggak, jadi maksudnya orang beberapa masih ada yang berkeliaran aja gitu ya? Masih, masih. Bahkan kayak temanku juga kapan itu kan kemarin lagi sakura season kan? Lagi sakura season itu bahkan temanku ngajak aku untuk ngeliat sakura gitu. Tapi aku tolak. Iya maksudnya kayak aku tolak karena kayak itu kan kerumunan orang banget. Dan aku sebenarnya agak parna untuk kesana. Tapi mereka masih tetap cuek pada kesana dan akhirnya karena mereka itu pada ngeliat sakura itu apa? Yang disebutnya hanami. Jadi mereka pada ngeliat sakura di taman rame-rame. Habis itu case-nya malah ningkat banyak banget sehabis itu. Oke, tapi di Jepang sendiri itu diwajibkan untuk pakai masker? Sudah diwajibkan? Sebenarnya kalau untuk pakai masker, mereka kesadaran diri sendiri karena orang Jepang kan nggak usah ada corona pun mereka juga pakai masker kan. Kayak mereka lagi sakit atau nggak. Atau misalkan kebetulan di sini juga masih dingin kan. Biasanya mereka kalau cuacanya dingin memang pakai masker biar lebih anget juga. Jadi untuk kayak gitu mereka udah nggak perlu diingatkan lagi. Cuman aku masih sering ngeliat di sini misalkan kayak kakek-kakek gitu masih nggak pakai masker juga gitu. Oke, oke. Ini aku langsung membacain beberapa pertanyaan yang masuk ya, Hafis ya. Ini ada pertanyaan dari Atwe Prayogi. Pola hidup di Jepang ada perubahan nggak? Pola hidup di Jepang? Pola hidupnya ya pasti ada perubahan. Misalkan ya kayak kerja kali ya. Misalkan kerja ini sekarang sebagian kantor, bukan sebagian sih, hampir semua kantor itu udah work from home. Hampir semua kantor ada work from home. Jadi pasti di situ terjadi perubahan juga. Cuman rutinitas mereka itu nggak berubah. Maksudnya rutinitasnya kayak mereka kan juga mau apa-apa itu cuci tangan. Terus kumur-kumur mereka juga rajin. Bahkan mereka kan sangat jarang minum obat karena menurut mereka kumur-kumur aja itu udah bisa menyembuhkan flu dan segala macem gitu. Bagian situisnya mungkin nggak begitu berubah. Tapi sekolah kehidupannya lumayan berubah dengan si work from home ini. Oke. Kalau tadi kan dibilang katanya nggak ada denda ya? Kalau di sana ya? Jadi kalau misalkan ada yang bandel-bandel gitu nggak ada sanksinya dong? Kalau seandainya ada yang ngelanggar? Nggak ada. Sama sekali. Oke. Ini tadi udah kejawab, masih suka keluyuran. Ini ada yang nanya masih suka keluyuran nggak? Masih. Masih. Fasilitas umum yang masih dibuka apa aja? Kantor, sekolah, restoran? Tadi sempat ada yang nanya, department store masih dibuka atau nggak? Jadi ada list-listnya gitu yang dianggap tempat hiburan sama tempat yang esensial. Misalkan tempat hiburan kayak klub atau gimana itu lagi di-request untuk ditutup. Tapi misalkan department store, mereka tetap buka. Bahkan mall pun tetap buka, cuman mereka tutupnya jadi jam 7, biasanya jam 8. Restoran pun tetap buka, jadi masih bisa Uber Eats segala macam, masih bisa mesen dari luar. Terus kalau sekolah itu ditutup. Jadi sekolah itu mereka diliburkan sampai setelah Golden Week. Dan kantor-kantor ini juga lagi pada di-himbau untuk kembali ke kantornya setelah Golden Week. Tapi kita juga nggak tahu habis Golden Week itu masih bisa menjadi lebih baik atau jadi lebih buruk. Jadi maksudnya masih kita lihatlah keadaannya kayak gimana. Masih akan lihat kondisi nanti ya, ke depannya gimana ya. Oke, ini ada pertanyaan selanjutnya dari Ed Ashirovis. Gimana sih cara menghilangkan rasa kebosenan di Jepang? Mungkin kalau dari Nafin sendiri, stay di rumah aja gitu gimana tuh? Biar nggak butuh. Beda, per orang beda-beda sih ya. Terus kalau aku pada dasarnya emang gamer, jadi kayak udah terbiasa di rumah gitu. Nggak usah pergi-pergi pun udah terbiasa di rumah. Jadi kayak main game aja, terus kayak entah kenapa malah jadi kerja jadi lebih banyak. Karena mungkin nggak ada waktu untuk naik kereta kan, jadi kayak bangun langsung kerja. Terus karena kerja yang di rumah juga nggak terasa gitu. Terus mungkin yang paling lucu malah temen-temenku yang tadinya sama sekali nggak pernah nyentuh game, sekarang jadi pada nyentuh game. Saking mereka bosan aja gitu. Pada beli Nintendo Switch, pada main Animal Crossing, pada gitu. Oke, oke. Itu katanya Nintendo Switch penjualannya langsung kayak shout out di mana-mana ya? Iya, bahkan di Jepangnya pun juga jadi mahal banget. Yang harusnya 30 ribu yen bisa, sekarang bisa jadi 60-70 ribu yen gitu. Di Indonesia juga jadi dua kali lipat loh harganya. Dan udah nggak ada di mana-mana. Waktu awal-awal pandemi ini, di Jepang sempat terjadi panic buying juga nggak? Dan barang yang paling langka apa sih di sana yang paling banyak diborong? Sempat. Jadi kita ada dua kali panic buying. Panic buying yang pertama itu pas akhirnya government nge-declare bahwa ngehimbau kayak semua orang ayo kerja di rumah. Nah kayak gitu orang baru mulai nyadar kayak wah gawat nih gawat nih gitu. Nah akhirnya mereka pada panic buying. Terus kebetulan pas hari itu kayak aku lagi nggak denger berita. Tapi emang kebetulan banget lagi ke department store gitu. Lagi mau belanja bulanan. Pas sampai sana beneran barang-barang semua hilang. Tapi yang hilang paling banyak itu air putih sama telur. Aku nggak tahu kenapa. Padahal kalau di sini tap water juga bisa diminum. Tapi kayak air putih hilang semua. Terus telur juga hilang semua gitu. Terus yang kedua itu panic buyingnya pas kemarin di-declare apa namanya, darurat nasional itu. Nah terus masker juga banyak yang hilang. Hand sanitizer juga hilang. Maksudnya udah pada nggak ada. Hand sanitizer juga udah pada nggak ada. Dan kalau dicari online gitu mungkin ada kayak masker sama hand sanitizer yang murah. Tapi ongkos kirimnya bisa mahal banget. Misalkan kayak maskernya 500 yen. Tapi ongkos kirimnya bisa 7 ribu yen atau 10 ribu yen. Jadi ongkos kirimnya udah bisa 1 jutaan sendiri gitu. Oke. Lebih mahal ongkos kirimnya daripada barangnya sendiri ya. Betul sekali. Oke. Aku lanjut. Nah kalau situasi ini terhadap ekonomi di Jepang sendiri itu gimana? Apakah banyak terjadi PHK di pekerja-pekerja di sana? Jadi kalau saya boleh jujur sih sebenarnya. Kalau kita lihat itu kayak lagi di ujung tanduk ya. Maksudnya Jepang. Mungkin nggak yang gawat-gawat banget. Tapi kan kita ini Olimpik kan didelay kan? Diundur. Dan kemarin sempat ada wacana bahwa sebelum akhirnya diputuskan untuk diundur. Sempat ada wacana bahwa Olimpik itu katanya akan di-cancel. Nah itu orang-orang panik. Setelah tau karena di-cancel. Kayak utangnya bakal banyak banget dan pasti akan terjadi resesi yang lebih parah dibanding tahun 80-an dan 70-an. Nah itu orang-orang pada panik. Tapi karena akhirnya Alhamdulillah tidak di-cancel. Cuma di-delay saja. Jadi sekarang masih bisa teratasi. Walaupun kayak penjualan perusahaan-perusahaan lain pasti pada turun. Dan ekonominya emang lumayan terkena impact-nya. Cuma untuk case PHK-PHK belum ada sih. Cuma ada beberapa yang kayak pegawai-pegawai yang lebih tua gitu dipensiunkan secara dini gitu ada. Tapi masih belum umum case-nya. Oh gitu. Oke ini soal ngomongin Olimpik nih pas banget ada yang nanya dari FVLV. Olimpik ditunda euforianya gimana di sana? Itu sejujurnya kasihan banget sih. Karena kita udah gila udah dari berapa ya? 5 tahun lalu itu kan euforianya udah pada tinggi banget kan. Kayak wah Tokyo 2020, Tokyo 2020. Kayak udah merchandise juga banyak yang Tokyo 2020. Kartun dan manga juga banyak yang udah ngebahas 2020 itu. Dan bahkan temenku yang orang Jepang dulu juga sempat ngomong. Ini kayaknya kalau habis 2020 itu euforia kita bakal turun deh. Eh ini sekarang ternyata 2020 belum ada malah udah di-cancel duluan. Jadi sekarang kayak mereka udah pada kayak aduh gimana nih gimana nih pada kayak gitu. Oke. Nah ini kayaknya pertanyaan yang ini agak lebih serius nih. Jadi bulan lalu itu kan pemerintah Jepang sempat memberikan stimulus sebesar 1 triliun dolar AS untuk menopang perekonomian pada bulan lalu. Nah ini tuh udah menopang keadaan di sana nggak sih sekarang gimana? Jadi kita bakal diumumin kemarin itu dapet 100 ribu yen. Tapi bakal terlaksananya itu kalau nggak salah bulan depan pada bulan Mei. Kemarin tuh sempat ada perdebatan soalnya katanya kalau orang luar nggak bakal bisa dapet itu. Cuman baru kemarinnya lagi ada yang bilang bahwa oh nggak kalau orang luar asal tinggal di Jepang punya KTP Jepang bisa dapet 100 ribu yen. Nah itu sih menurut saya mungkin bakal menopang banget ekonomi kita untuk sementara ya. Maksudnya untuk last resort itu lumayan. Cuman kemarin pemerintahan sempat ada kepijakan satu masker untuk satu household. Jadi pemerintah itu bakal ngirimin satu masker untuk satu keluarga. Tapi itu lumayan ditentang keras sama warga-warganya. Karena kayak satu rumah gimana caranya pakai satu masker? Satu doang? Satu doang. Makanya gimana cara makanya kan? Jadi kayak diprotes besar-besaran dan orang juga pada protes kayak itu kan satu masker untuk satu keluarga itu lumayan mahal. Maksudnya lumayan mahalnya itu satu masker misalkan 500-ian. Tapi warga di Jepang misalkan ada 126 juta. Itu kan lumayan biaya yang besar gitu daripada untuk satu masker satu rumah mending dialokasikan untuk hal yang lain gitu. Semending dananya buat yang lain gitu ya? Iya. Oke ngomongin yang tadi, pemerintah rencananya mau ngasih 100 ribu yen per orang. Iya. Itu udah ada infonya tentang gimana nanti pendistribusiannya dan berarti sekarang kan belum terlaksana nih ya? Kapan sih kira-kira? Belum. Belum ada info ya? Itu katanya kalau nggak salah May, tapi sejujurnya aku masih belum tahu detailnya kayak gimana. Oke. Tapi Nanyavis tahu nggak kenapa dikasihnya dalam bentuk uang dan bukan dalam bentuk bahan pangan gitu? Kalau di Indonesia kayaknya... Lebih banyak sumpah ko gitu ya. Itu sejujurnya gimana ya? Aku bisa aja sih kayak mengandai-andai. Tapi karena aku takut salah jawab, aku mending bilang nggak tahu aja. Oke. Kurang tahu infonya ya. Oke. Ini tadi pertanyaannya udah nih yang tentang kesiapan tim medis, rumah sakit, di sana oke lah ya. Kalau di Jepang ya. Golden Way. Oke. Nah, kalau seandainya pandemi kini udah berakhir nih, Raffi sendiri, kalau dari kamu sendiri nih kira-kira hal apa yang pertama kali bakal kamu lakuin? Pertama sih, pengen keluar ya yang pasti kayak ketemu temen atau pengen ke restoran lagi makan di luar gitu. Tapi yang aku pengen banget, pengen liburan ke Jakarta. Terus pengen makan barmi yang ada di Jalan Gajah Mada. Ini pas banget ada yang nanya, N.A.C.A. Nadia Nafis dengar-dengar suka banget bakmi di Jalan Gajah Mada ya. Ya, betul sekali. Betul sekali. Oke. Oh, berarti Nafis sendiri terakhir pulang ke Indonesia tuh tahun lalu ya? Tahun, ya akhir tahun lalu dan balik ke Jepangnya lagi Januari. Oke, balik ke Januari itu berarti udah sempat ada yang Corona-Corona, cuman belum separah sekarang berarti ya? Malah aku belum dengar. Oh, malah belum dengar kalau di Jepang. Belum dengar selama sekali. Jadi baru pas, mungkin Februari kali aku baru dengar kayak dari, itu pun dari grup WhatsApp di Indonesia katanya kayak, ini ada yang lagi parah nih, Corona kayak gitu. Terus aku baru dengar di situ. Oke, oke. Nih sebentar nih, kayaknya masih ada pertanyaan masuk lagi sambil aku baca-baca di ini juga. Tapi berarti kalau sekolah udah semua disana udah tutup, kantor-kantor semua udah wajib work from home ya? Work from home tapi masih ada kantor yang bandel. Oh gitu, masih ada kantor yang wajib di karyawan. Iya. Masih ada kantor yang bandel dan karena gak didenda juga jadinya ya gimana lagi. Iya, 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 bener-bener, bener. Oke, ini ada pertanyaan masuk dari Eta Rai Rio. Untuk turis yang baru datang ke Jepang, apakah diisolasi dahulu oleh pemerintah Jepang? Nah, itu aku malah udah gak tau deh sekarang kayak gimana. Cuman kalau kemarin aku liat masih banyak. Tapi kalau udah masuk ke sini mungkin kalau ada panas diisolasi dulu sih, tapi tergantung kayaknya. Oh gitu. Tapi kayak pesawat, kereta semua disana di Jepang gimana? Berhenti operasi atau? Masih jalan, sama sekali masih jalan. Oh gitu. Gak di stop sama sekali. Nah, berarti untuk perharinya mungkin dari kemarin, kemarin lusa, kemarin, dan hari ini gitu. Nafis tau gak angka di Jepang sendiri berarti masih bertambah dunia pasiennya? Pasiennya bertambah baru tadi aku tuh baca kayak banyak. Kalau gak salah, reported case-nya itu 9.000. Tapi yang recover itu udah sekitar 1.000. Oke. Wow, 9.000 banyak juga ya. Iya. Oke, ini pertanyaan selanjutnya dari Etta Ramadina. Gimana persiapan Ramadan disana? Kira-kira apa yang berubah Ramadan di tengah pandemi ini? Gak ada yang berubah sih kalau sekarang. Ya maksudnya ya sama aja kayak gini ya, orang di rumah-rumah aja. Mungkin kalau dulu banyak yang sholat it-nya itu di Yoyogi Uehara, di masjid yang terkenalnya di Yoyogi Uehara pada ngumpul di situ. Cuman mungkin kalau sekarang pada gak ngumpul kali ya, aku gak tau juga. Mungkin sekarang nanti ini kali ya, bukber online gitu kali ya? Bukber online ya mungkin. Oke, pertanyaan selanjutnya ini hari ini banyak banget pertanyaan yang masuk. Sebentar ya, aku udah. Oke, at Zulmizum, kondisi korban COVID-19 Jepang terkini gimana? Ya itu tadi yang kita bilang, mungkin 9.000 udah ada reported case-nya deh 9.000. Tapi yang sembuh tuh udah lumayan seribuan. Jadi ya lumayan bisa kita lihat lebih apa sih si baiknya deh. Terus kan gosipnya itu sekarang ada obatnya Afigan kan yang bisa untuk nge-treat si pasien-pasien corona ini. Afigan itu obat flu di Jepang. Nah ini pemerintah tuh lagi request ke Fujifilm. Jadi Fujifilm itu mereka kan punya produksi obat juga kan, skincare obat dan segala macem. Si Fujifilm ini lagi ngetargetin untuk mereka bisa nge-produksi Afigan ini untuk bisa nge-treat 300.000 pasien dalam bulan September. Jadi kalau emang si Afigan ini lulus tes untuk bisa menangani corona, ya mungkin pada September udah bisa banyak yang sembuh dibanding sekarang. Semoga ya, semoga. Kayaknya banyak temen-temen Nafis nih dari tadi ngomongin bakmi-bakmi komennya yang masuk. Iya banyak temen-temen. Oke, selanjutnya. Pertanyaan dari Ed David Siahaan, yang WFH yang government office kan ya, yang swasta kayaknya enggak. Ya tadi mungkin Nafis sempat cerita juga ya, beberapa kantor masih yang masuk. Enggak kok, kebetulan aku juga kerjanya di swasta, malah temanku juga di swasta. Jadi enggak ini kok, enggak dibedain mana yang government, mana yang swasta. Malah kayak kalau government gitu, mereka malah bukannya kayak harusnya masih kerja ke kantor, ya bukan ke kantor, ya misalkan kayak di kantor wali kota gitu, mereka tetap harus nge-provide orang-orang gitu kan. Jadi malah, mungkin mereka tetap kerja gitu. Oke. Nah berarti kalau seandainya di Jepang nih, kalau sebelum ada pandemi ini kan, jalanan tuh pasti rame kan ya, VZ di sana ya? Iya. Berarti sekarang, walaupun ada yang bandel-bandel tadi kamu ceritain, ya berkurang jadi sepi banget atau tetap rame atau gimana? Kayak aneh sih, kayak sepi nih. Tapi sepinya tuh bukan yang banget gitu, misalkan kita lihat Jakarta gitu kan kayak mall-mall pada sepi banget dan jalan kayak kota mati gitu kan. Kalau ini tuh masih rame kayak kemarin juga kebetulan aku harus keluar, karena kayak harus belanja dan harus ke dokter, jadinya aku naik kereta. Dan di kereta tuh juga orangnya masih banyak dan mereka masih enggak takut gitu duduk sebelah-sebelahan. Kalau aku udah takut, kayak aku mending berdiri aja, yaudah capek-capek aja gitu. Oke, oke. Berarti memang lebih, kalau di Indonesia, ini aku bukannya maksud bukan, eh bukan bermaksud banding-bandingin atau gimana, tapi kalau di Indonesia sendiri tuh, kereta aja kita tuh bahkan udah di-ex gitu, di isosolatif gitu loh. Oh, jadi gak bener-bener gak boleh dendam-dendaman. Terus kayak kalau di sini, aku gak tau ya, kayaknya sih gak ada denda-dendaan juga. Cuman memang, eh kita lagi baru PSBB ini kan, jadi pun kalau misalkan ada kantor yang masuk harus pake surat dan lain-lain. Cuman di sana lebih serem ya, semoga aduh angkanya juga tinggi banget di sana. Sebenih, kayaknya ada, gimana Nafis mau ngomong apa tadi, kayak mau ngomong. Oh, enggak, enggak. Cuman tadi kayak ada yang nanya, jadi aku baru inget kayak kan ngomongin denda-dendaan gitu. Kemarin tuh sempat ada gosip-gosipnya, kita cuman dibolehin sehari keluar sekali, misalkan kayak beli grocery atau apa. Cuman kayak gitu kan juga gak ada yang tau, misalkan ditanyain bisa aja kita bokong gitu kan. Jadi kayak aku gak ngerti penanganannya kayak gimana gitu. Oke, oke. Santai banget orang sana kok santai. Iya, 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 iya. Aku kayak takut sendiri juga gitu, dengernya kayak, wow, aku masih berada di dalam-dalam. Ya ini kayak temen saya juga ada yang ngomong, ini pada main tenis sambil megang-megang muka, iya bener banget. Oke, nah tapi kalau tadi di awal Nafis sempat cerita kan sempat kehabisan mineral water ya, mineral bottle gitu kan sama tolur kan. Kalau sekarang udah balik lagi atau masih susah dicari? Udah balik lagi, kayak mereka beneran cuman kagetan doang gitu. Kayak waduh panik beli gitu, pas besok aku kesana lagi, lah udah ada kayak gitu. Jadi kayak aneh. Oh, jadi mantas awal-awal doang ya, sekarang berarti udah begini ya. Oke deh, kalau gitu kayaknya mungkin ini pertanyaan terakhir buat aku. Tadi udah sempat aku tanya juga, tapi nggak apa-apa, buat Nafis sendiri, kalau seandainya pandemi ini udah kelar, berarti dirimu mau jalan-jalan, terus mau apa lagi mungkin yang lain? Paling awal ya pengen jalan-jalan, pengen ketemu temen-temen lagi, tapi yang paling penting pengen ke Jakarta, pengen makan bami yang di Gajah Mada. Pulang ke Jakarta, pengen makan bami yang di Gajah Mada ya? Iya. Oke deh, kalau gitu Nafis, thank you so much udah gabung di Instagram live-nya, Bimu.id. Sehat-sehat, semoga pandemi ini sudah berakhir, dan bisa segera pulang ke Jakarta. Oke? Thank you. Thank you, bye-bye. Oke. Gimana temen-temen? Maafkan yang pertanyaannya nggak sempat kejawab. Aku tadi kayak scrolling-scrolling udah ketupan banget komen-komennya. Thank you buat semuanya yang udah nonton Instagram live-nya. Di rumah aja. Yaudah, kalau gitu thank you ya. Thank you semuanya. Sehat-sehat selalu.